Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat dokter alam semuanya semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya amin amin ya robbal alamin di video kali ini dokter alam ingin memberikan informasi tentang jintan putih nah jintan putih seperti ini ya teman teman ya bisa saksikan di videonya ya seperti ini jintan putih apa saja manfaat dari jintan putih ini saksikan video ini sampai selesai namun sebelumnya bagi teman teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu ada video terbaru dari dokter alam langsung saja teman teman apa manfaat dari jintan putih nah disini dokter alam ingin memberikan 5 manfaat dari jintan putih nah yang pertama manfaatnya mengatasi gangguan pencernaan jintan putih cukup umum digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi gangguan pencernaan dan seperti diare sakit perut dan perut kembung manfaat yang kedua yaitu mengontrol kadar gula darah studi menunjukkan penggunaan suplemen jintan putih dapat membantu menurunkan gula darah kemudian jintan putih juga memiliki potensi untuk mengobati diabetes nah manfaat yang ketiga yaitu bersifat anti bakteri dan anti peradangan bahan aktif dalam biji jintan putih memiliki efek anti radang jika dikonsumsi rasanya sakit akibat peradangan akan berkurang kemudian komponen yang disebut megalomicin juga memiliki sifat antibiotik sehingga berpotensi mengurangi resistensi obat dari bakteri tertentu dan dapat membunuh bakteri yang menyerang sistem umum nah manfaat yang keempat yaitu menjaga kesehatan hati memiliki kandungan antioksidan dan anti peradangan jintan putih dapat menjaga kesehatan organ hati nah manfaat yang terakhir yang kelima yaitu melawan infeksi seperti dijelaskan di atas jintan memiliki sifat antibakteri efek ini diyakini membasmi bakteri dan virus penyebab hepatitis flu hingga HIV nah itu saja ya teman-teman manfaat dari jintan putih ada 5 manfaat nah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh